belum mati orang yang berzina itu di dunianya sudah disiksa jangan akhirat dunia na'udzubillah riwayat imam hakim di dalam mustadrak orang yang berzina dengarkan, orang yang berzina ihdaru zina fa'innabihi sitta fisual salazah bidunya hindarilah zina karena orang yang melakukan zina akan disiksa dengan enam siksaan, tiga di dunia, tiga di akhirat belum mati orang yang berzina itu di dunianya sudah disiksa jangan akhirat dunia na'udzubillah apa dia? yang pertama dunia yang pertama dunia fa'innahu yudhihibul baha'aminal wajah sesungguhnya ketika dia berzina, maka dia merusak, jadi kita tadi pagar ayu yang ada di dirinya ini merusak, memadamkan cahaya yang ada di wajahnya cahaya itu ada dan dilihat oleh para awliya dan cahaya itu dipadamkan jadi wajahnya suram satu dua orang yang berzina hidupnya makanya dikatakan yang ketiga yang akan dibalas bagi orang yang berzina di dunia yankusur rizqa wal umur zina itu akan mengurangi umur dan rezeki sebenarnya bukan secara hakiki artinya akan mengurangi akan menjadikan umur dan rezekinya kadapa berkat nah lalu di akhirat apa balasannya satu Allah akan memandang dia di hari kiamat dengan pandangan murka maka wajahnya akan menjadi hitam dihitamkan wajahnya yang kedua dia akan dihisap dengan sangat berat hisapnya kena berat hisap itu perhitungan amalnya berat dipersulit eh ya sudah mesti dipersulit jangan di akhirat di dunia aja kita mesti di dunia itu bila urusan kita dipersulit orang kita ya mesti terakhir wa yushabu fi sil silatini lennar maka dia akan diseret dengan rantai dan dimasukkan ke dalam neraka diseret dia dengan rantai bagai binatang dan akan dilempar ke dalam neraka ujung-ujung apa sebabnya zina subhanahu wa sumpirullah mudah Allah jauhkan kita istri kita anak cucu kita sampai hari kiamat mudahkan dijauhkan mudahkan dijauhkan dari zina selamat menikmati selamat menikmati